Intro Mengisi libur sekolah, ratusan anak yatim piatu dari berbagai daerah seperti Mempawah, Kubur Raya, Landak, dan Pontianak diajak tim Rumah Zakat untuk berwisata ke kolam rendang di kota Pontianak. Brands Manager Rumah Zakat Pontianak, Asru Putrananda mengatakan kegiatan ini sebagai sarana memberikan kebahagiaan bagi anak yatim piatu yang ada di Kalbar. Sehingga keseruan menikmati liburan juga dirasakan oleh anak yatim piatu yang ada di Kalbar. Hari ini kita bawa anak yatim duapa berenang. Selang lebih 120 anak yatim dan duapa kita bawa berenang. Baik perwakilan dari Landak, Pempawah, Kubur Raya, dan Kota Pontianak. Kita berharap kita bisa membahagiakan mereka. Mereka di liburan ini bisa bersenang-senang. Kita berharap juga apa yang dirasakan kita terasa bagi mereka. Dan semoga ini bermanfaat untuk mereka. Kita hadirkan mereka untuk bisa berenang. Nanti doakan juga kami bisa lebih membawa anak-anak yatim dan duapa ini ke liburan lainnya. Astrol menambahkan melalui kegiatan ini dapat terus memberikan manfaat bagi anak yatim. Selain itu akan banyak agenda liburan lain yang diharapkan dapat memberikan senyuman bagi anak yatim. Sam Sulhardi, Kompos TV Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!